Hai shalom bagaimana kabarnya hari ini baik-baik luar biasa kita ulangi lagi mbak kayaknya belum apa ya belum pada semangat apa mungkin masih ngantuk ya adek mungkin juga belum pernah kita mau pakai gaya yang bahan luar biasa pulang pakai ya Iya kita ulangi lagi Shalom bagaimana kabarnya hari ini baik-baik luar biasa nah adik-adik pada pagi hari ini kita mau semangat karena kita sekolah minggu lagi kita ketemu dengan teman-teman kita walaupun kita cuma lewat HP tapi kita tetap semangat kita mau puji nama Tuhan kita mau mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini karena bekar berkatnya melimpah ya Mbak Aram kita semua kita bisa berjumpa lagi kita bisa apa ya Mbak Yanti ya kita bisa sehat kita bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa mengucap syukur kita bisa segalanya ya Mbak Tuhan itu banyak kalau kita hitung ya kita mau pujikan satu pujian Allah itu baik Allah itu baik sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan dia menyediakan yang ku perlukan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikannya padaku kasih setianya tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya Ajaplah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa Allah itu baik Allah itu baik sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan mengkh氣 menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikannya padaku menyatakan kebaikannya padaku Ajaklah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Adik-adik kita tadi sudah puji nama Tuhan bahwa Yesus kita itu luar biasa Nah sebelum kita lanjutkan dalam pujian lagi kita mau buka dulu dalam doa bersama Mbak Har Ya adik-adik sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya kita akan bersama-sama berdoa ya Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas bernyataanmu, atas berkatmu Tuhan Sehingga kami Tuhan anak-anakmu boleh bersama-sama kembali mengikuti sekolah minggu Tuhan berkatilah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhir nanti di dalam tangan kasihmu Tuhan Yesus berkatilah kami semua Tuhan Berkati kami yang bertugas pada saat ini Berkati kami semua Tuhan dan juga berkati anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan Sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik Tuhan Yesus kami mau serahkan sekolah minggu ini sepenuhnya hanya di dalam tangan kasihmu Amin ya dosa dan kesalahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Ya adik-adik kita mau lanjutkan pujian ya Mbak Har Kita mau apa Yang lebih semangat Mbak Har Lebih semangat lagi Kita pakai gaya ya Pakai gaya Yang lama sekali Biar semangat kalau pakai gaya Yang lama enggak kita nyanyikan Kita lama enggak nyanyikan Itu Mbak Har Yesus pokok ya Yesus pokok Oh itu ya Mbak Yandri Adik-adik kita pakai gaya Kita bangkit berdiri ya Bangkit berdiri Kita nyanyi bersama-sama Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Pastilah kau akan berbuang Isus cintaku Ku cinta kau Kau cinta dia Isus cintaku Ku cinta kau Kau cinta dia Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Isus pokok Pastilah 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 Kau akan Berbuang Isus cintaku Ku cinta kau Ku cinta kau Isus cintaku Ku cinta kau Ku cinta dia Isus pokok Dan kita lancaranya Dinggalah di dalamnya Isus pokok Dan kita lancaranya Tinggalah di dalamnya Isus pokok Pastilah kau akan Berdua Oke cukup Bukan bikin kita Bukankah Mbak Har Bukankah Bukankah Biar sehat ya Karena kita gerak Tapi sehat Adik-adik Kita ketika kita Memuji nama Tuhan Kita merasakan suka cita ya Mbak Har Betul Mbak Yanti Jadi ketika kita itu Oh aku pengen mengucap syukur pada Tuhan Dengan Tidak hanya kita mengucap syukur berdoa Tapi kita juga menguji Tuhan Itu seakan-akan Tuhan itu Membuat kita bahagia ya Mbak Arya Di dalam ujian itu Membuat kita apa ya Mbak Yanti Wajah kita itu berseri-seri bahagia Saya lihat Mbak Arya itu berseri-seri Mas Jepta juga Mas Jepta, Mas Daniel Semua senyum Karena merasakan kebahagiaan Betul Jadi setiap hari Kita harus Memuji Tuhan Boleh adik-adik setiap hari Bernyanyi ya Mbak Ar Boleh sekali Mbak Yanti Sambil mandi mungkin Ada yang suka Memuji Tuhan Betul itu Nah kita mau lanjutkan lagi Masih gerak gak ya Mbak Arya kita Masih semangat kan adik-adik Masih kuat Masih kuat ya untuk gerak-gerak lagi Kita mau pujikan Yang sukanya adik-adik itu ya Kalau suka bareng-bareng Kalau disuruh milih lagu itu loh Mbak Yanti seringnya milihnya itu Apa ya Ada yang tahu gak Yang kecil-kecil sukanya ini pasti Ya buat Suka jalan Iya Apa ya kira-kira ada yang tahu yang di rumah Oh itu jalan serta Yesus Mbak Pasti ada yang sudah milih Kalau disuruh milih lagu Adik-adik suka yang itu lagunya Jalan serta Yesus Mbak Kita buat gerbong-gerbongan Kita buat Itu ya Jajar-jajar Buat gerbong Terus kita jalannya Ganding-gandingan Betul Kalau sekarang yang di rumah cuma dua orang Ya sudah Kita berdua aja Ya Mbak Arya Kedua tanganku Mempunyai jari Direntangkan Dirapatkan Putar ke belakang Tepuk tangan Tepuk tangan Kuji nama Tuhan Kedua kakiku Mempunyai jari Direntangkan Dirapatkan Putar ke belakang Lucat kanan Lucat kiri Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan-jalan suka Dalam-dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan serta Yesus Selamanya Jalan serta Yesus Kedua tanganku Mempunyai jari Jalan serta Yesus Direntangkan Dirapatkan Putar ke belakang Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Puji nama Tuhan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Kedua kakiku Mempunyai jari Serta Yesus Selamanya Jalan dalam Yisud Serta Yisud Selamanya Tambah Iya adik-adik Yang disini tambah semangat ya Mbak Har Semua ya Oke adik-adik Kita tadi sudah dua pujian ya Mbak Har Sebelumnya kita akan Mendengarkan Firman Tuhan Tetapi lewat Kreativitas ya adik-adik Nanti Dengan kreativitas ini adik-adik bisa Mengetahui ya Mbak Haria Oh ternyata Tuhan itu Melalui kreativitas ini Mengajarkan adik-adik tentang sesuatu Apa ya Kira-kira apa ya kreativitasnya ya Mbak Yanti hari ini ya Karena kita menjelang Perayaan apa ya Mbak Haria Bulan April nanti itu loh Ada adik-adik akan memperingati apa ya April biasanya Pas Karena adik-adik Ya benar Pasca Kita akan Sebentar lagi kita akan memperingati Atau saat ini menjelang Menjelang Satu tahun sudah mau pascah lagi ya Mbak Haria Iya Tidak kerasa ya Tau-tau udah pascah lagi Kita mau belajar bikin sesuatu Telur itu tadi Iya Kita nanti bersama dengan Adik-adik sekarang duduk tenang Memperhatikan Apa ya kreativitasnya Nanti adik-adik boleh perhatikan ya Mbak Yanti ya Terus nanti bisa di Buat sendiri Buat sendiri dipraktekkan ya Jadi adik-adik di rumah Kita punya apa ya Kertasnya Nanti alat-alatnya apa Diperhatikan ya Sekarang kita akan panggil Yang membawakan Yang membawakan kreativitas Siapa ya Yang jelas bukan Mbak Har Bukan Mbak Yanti Siapa ya Mas Jepta kah Iya Oh bukan Apa Mas Daniel Mas Daniel Bukan Terus siapa ya Mbak Yanti Ada lagi Iya yang lebih Pinter adik-adik bikin kreativitas ya Jadi nanti adik-adik kreativitasnya Bersama Mbak Anies Selamat pagi adik-adik Kita jumpa lagi Dalam sekolah minggu Hari ini kita akan belajar Kreativitas bersama Mbak Anies Sebelum mulai kreativitas Kita mau berdoa dulu ya Mari saya hantarkan Tuhan Yesus Terima kasih Engkau telah memberikan berkat kami Setiap hari Setiap menit Dan setiap detik Terima kasih Tuhan Jikalau engkau Perbolehkan kami Untuk bersama-sama Mengikuti Acara sekolah minggu ini Walaupun hanya Lewat Online Tuhan Tapi kami yakin Dimanapun kami berada Dimanapun kami Tempat kami berada Engkau pasti akan menjamah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik Mbak Anies akan mengajarkan Tentang Telur pasca Telur pasca yang dibuat dari Karton Ya Kenapa sih Telur pasca itu Identik dengan pasca Ayo ada yang tahu Ya Telur pasca Sebagai simbol pasca Yaitu Kehidupan baru Tuhan Yesus telah bangkit Membuka pintu Goa Menjadi hidup baru Melalui kebangkitannya Dan itu disimbolkan Di dalam telur pasca Nah Adik-adik kita mau buat Telur pasca ini ya Sebelum buat Saya terangkan dulu Apa bahannya Bahannya yang pertama adalah Karton Karton dua warna Ya Satu buat Ayamnya Satu buat telurnya Lalu Kertas Kado berbekas Ya Sepidol warna Merah dan hitam Lim Selotip Gunting Jangan lupa pensilnya Nah Sudah Nanti bisa Kalau adik-adik mau buat Videonya diulang lagi ya Bahannya apa saja Sambil adik-adik mendengarkan Mbak Anies terangkan dulu Sebelum kita Membuat telur Kita buat Pola dulu ya Jangan langsung di karton Adik-adik buat Pola telur Telurnya agak besaran Nanti kan buat tempat Ayamnya Jadi agak besar ya Setelah digambar telur Nanti Dicetak di karton Buat dua telur ya adik-adik Satu Dua Setelah dibuat dua telur Nanti dipotong Dipotong Lalu digambar letakkan telur Seperti ini Nanti juga dipotong Jadinya seperti ini Dua bagian bawah telur Dua bagian atas Telur Sudah tahu sampai di sini Ini baru telurnya loh ya Belum ayamnya Sudah Kalau sudah Bagian atas Kita lem di Kertas Kado bekas Kita tempel di sini Adik-adik Ini lemnya dibuka dulu Jangan langsung Dilem Gak bisa Nah Bagus kan lemnya Kita lem Lalu kita rekatkan Di bagian putih Kita lem Rekatkan di bagian putih Ada dua ya adik-adik Oh jatuh Ya begini Nanti lalu kita potong Setelah kita potong Nanti kita buat Kotak-kotak kecil gini Jumlahnya tiga Untuk yang bagian atas Lalu kita lipat Setelah kita lipat Kita buka Kanan-kiri dikasih Selotip Nanti Ditempel di bagian Bawah dua Atas satu Lalu direkatkan Bentuknya jadi Seperti kantong Kantong Telur Atas Oke Telur bagian atas Sudah jadi Kita buat Bagian bawah Bagian bawah Tidak usah Dikasih Kertas Kado Biar lucu Kan warna-warni Ya Sama seperti yang tadi Yang telur atas Kita buat Kotak-kotak kecil Jumlah tiga Kita lipat Kita kasih selotip Kita tempel Bagian bawah satu Kanan-kiri satu Terus kita Rekatkan Hasilnya seperti ini Tara Kantong Telur bawah Hore Telurnya sudah Jadi Nih Telurnya sudah Jadi kan Bagus kan Nanti dicoba ya Nah Kalau telur Sudah jadi Kita buat apa Adik-adik Anak ayam Lucu kan Caranya bagaimana Adik-adik Kita buat Pola dulu Seperti tadi Sekarang kita Buat telur kecil Buat badannya Lalu Lingkaran Buat Kepalanya Nih Terus kita Buat satu Lingkaran Tetapi Buat sayapnya Kita belah jadi dua Seperti ini Tara Tara Lalu Untuk kakinya Kita buat Segitiga Kecil ya Imut kan Anak ayam Kalau besar Ayam dong Ya Kita Gambar Di karton Yang warna kuning Harus kuning Harus kuning Sekarang kan ada Anak ayam yang Warna-warni ya Boleh hijau Boleh biru Sesukanya adik-adik Setelah kita gambar Kita potong Ini hasilnya Kepala Sayap Badan kaki Badan kaki Nah Kita lem ya Mana lemnya tadi Ini dia Kepala Sama Badannya Dulu Tara Lalu Sayapnya Demikian seterusnya ya Kakinya di bawah Jangan di kepala Kalau sudah Jadi seperti ini ya Nanti bisa dihias Dikasih mata Ini mulut Sayap Nanti dikasih Spidol warna hitam Kakinya Bagus kan Yeay Anak ayam sudah jadi Bagus sekali Lalu Anak ayam kita taruh Mana Kita taruh Di telur Tadi Ayo Anak ayam Masuk ya Oke Lalu Lalu Kita tutup Dengan telur Bagian atas Wah Yeay Telur pascah Sudah jadi Telur pascahnya Gerak-gerak Ada apa ini Wah Telurnya retak Ternyata Anak ayamnya Baru lahir Lahir dan hidup Seperti Tuhan Yesus Hidup baru Karena kebangkitannya Melawan dosa-dosa Oke Adik-adik sudah tahu Nanti kalau mau buat Diputar ulang videonya ya Jadi adik-adik bisa Nah demikian Kreativitas pada pagi hari ini Semoga adik-adik Mencoba semua di rumah ya Jadi tidak sia-sia Dan yang terpenting Makna pascah Ada di hati adik-adik Oke Terima kasih Dadah Salam Nah adik-adik Tadi kita sudah melihat Tentang kreativitas Membuat telur Dari apa adik-adik Dari kertas ya Tadi adik-adik Nanti boleh Gimana kirim Nanti adik-adik bikin Tadi kan sudah diperhatikan Apa-apa saja ya Alat-alatnya Nanti dipraktekan Terus bisa Disimpen Adik-adik Disimpen atau ditukar-tukar Sama temannya Atau saudaranya Buat kenang-kenangan Bisa ya Mbak Yanti Jadi adik-adik Tadi dari Mbak Anis Dari Bunda Anis Sudah mengajarkan adik-adik Membuat telur Pascah dari kertas Jadi adik-adik Oh suka ya Ternyata Kita tidak harus telur Beneran ya Mbak Har Nah kali ini Kita pakai kertas Tidak apa-apa Kita sudah semangat ya Untuk menjelang Pascah besok Nah kita Sebelum tutup dalam doa Kita mau pujikan lagi Satu pujian Kita doa dulu aja Mbak Yanti Oh kita doa dulu Kita doa Kita doa penutup dulu Sebelum kita akhiri Sekolah Minggu Pada pagi hari ini Adik-adik ya Kita akan sama-sama berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau telah berkati Engkau pimpin Jalannya sekolah Minggu Pada pagi hari ini Dari awal Pertengahan Hingga akhir Dalam keadaan baik Dan Tuhan Yesus Sementara kami akan Mengakhiri sekolah Minggu Pada pagi hari ini Dan engkau pertemukan Kami kembali Besok Minggu Tuhan berkatilah kami Di dalam hidup kami Dan biarlah Tuhan Kiranya engkau senantiasa Berkati anak-anakmu Semuanya Tuhan Dan berkati kami semua Tuhan Sehingga kami boleh bertemu lagi Besok hari Minggu Ampunikan dosa Dan kesalahan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Iya adik-adik Sebelum kita Akhiri sekolah Minggu Pada pagi hari ini Kita mau Lakukan lagi Satu pujian Sebab dia hidup Isus namanya Menyembuhkan Menyucikan Tuhan Yesus namanya Bahkan mati Bahkan mati Tepuk dosaku Kubur kosong Membuktikan Dia hidup Seperti yang hidup Seperti yang hidup Ada hari esok Seperti yang hidup Ku tak gentang Karena ku tahu Dia pegang hari esok Hidup Hidup jadi Berarti Sebab Dia hidup Nah Allah Isus namanya Menyembuhkan Menyucikan Bahkan mati Tepuk dosaku Kubur kosong Membuktikan Dia hidup Seperti yang hidup Ada hari esok Seperti yang hidup Ku tak gentang Karena ku tahu Yang pegang hari esok Hidup jadi Berarti Sebab Dia hidup Hidup jadi Berarti Sebab Dia hidup Hidup jadi Berarti Sebab Dia hidup Sampai ketemu lagi adik adik Sampai ketemu lagi adik adik Hei Hidup Jepang